Turnamen catur IDX Channel Capital Market Chess Competition 2024 mendapatkan apresiasi dari pengurus harian Pemprov Percasi DKI Jakarta. Ajang turnamen yang digelar pada Sabtu 11 Mei 2024 itu diharapkan bisa menjadi agenda rutin untuk menghasilkan bibit-bibit catur muda tanah air. Ketua pengurus harian Pemprov Percasi DKI Jakarta, Henry Jamalas, mengatakan pihaknya mengapresiasi ajang turnamen catur pasar modal yang digelar oleh IDX Channel. Pihaknya berharap ajang tersebut bisa dilakukan berkelanjutan dan digelar lebih besar lagi, setidaknya sekali dalam setahun. Kalau ini bisa continue, itu bisa menghasilkan para talenta-talenta untuk kita bina, kita dipercasi untuk ke tingkat yang resmi lagi kejuaran tingkat Asia, ASEAN, dan dunia. Harapan kita turnamen ini bisa terus dilaksanakan dan kami sudah ada bincang-bincang agar kiranya untuk tahun akan datang, serta dari luar negeri bisa ikut bermain dalam dui lomba. Sementara itu, Chief Operating Officer IDX Channel mengatakan melihat antusiasme perserta pihaknya berkomitmen akan menggelar turnamen serupa pada tahun depan dalam skala lebih besar. Untuk memeriahkan acara dalam ajang tersebut, IDX Channel turut menghadirkan Grandmaster Novenra Priyasmoro dan melakukan pertandingan simultan melawan 10 perserta sekaligus. Untuk memeriahkan turnamen catur ini, kita juga mengundang Grandmaster Binaan Juneti Tractor, salah satu emiten, Grandmaster Novenra. Tentu kalau kita lawan Grandmaster, kalah segala-galanya ibaratnya. Melihat antusiasme peserta dan juga tadi masukan-masukan dari peserta, kita berkomitmen untuk menggelar event ini tahun depan juga. Dalam skala mungkin yang lebih besar lagi. Kita harapkan ajang ini bisa menjadi ajang silaturami antara semua pelaku di industri keuangan, khususnya di pasar modal. Terima kasih untuk IDX Channel untuk mengundang saya ke sini, suatu kebanggaan buat saya. Dan harapannya semoga tiap tahun ada terus event ini. Semoga dengan adanya acara ini, semoga banyak turnamen-turnamen antar perusahaan yang lainnya akan ada turnamen ini. Sekedar informasi, pada ajang turnamen IDX Channel Capital Market Chess Competition 2024 yang digelar di main hal bursa efek Indonesia itu. Tampil sebagai juara pertama adalah tim dari PT Kopi Merah Putih kita. Kemudian tim Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di peringkat kedua. Dan tim Kementerian Keuangan di posisi ketiga. Para menang pun berhak menerima hadiah uang tunai bernilai puluhan juta rupiah. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah mengadakan acara ini dengan sangat baik. Acaranya luar biasa, tempatnya bagus. Salah satu turnamen terbaik yang pernah kita ikut. Dari Jakarta, Herutri Yunarto, Tim Liputan, IDX Channel. Dan menurut saya kini kita akan lihat agenda ekonomi yang menarik untuk kita selamatkan dari Indonesia. Ada data soal penjualan retail Indonesia di bulan Maret secara year on year. Kemudian di Korea Selatan ada ekspor-impor Korea Selatan. Dari Amerika Serikat ada data soal indeks harga produsen inti Amerika Serikat secara year on year di bulan April. Dan juga ada data soal laporan bulanan OPEC. Dan juga ada pidato, gubernur The Fed, Cook. Dan dari Eropa, pemirsa, ada rapat Eurogroup. Kemudian dari Jerman, ada IHK Jerman. Dan agen emiten untuk kita ikuti adalah ada MR, INTP, NRCA, Ruiz, Total. Kemudian deal ini menggelar RUPS. Sementara untuk MBAP menggelar KUM Dividend Tunai. TAPG juga menggelar KUM Dividend Tunai. Kemudian PLIN, Ex-Dividend Tunai. Aster International juga demikian. Kemudian GUT menggelar Ex-Dividend Tunai. ASBI, Ex-Dividend Tunai. Kemudian ACRA dan juga PTRO menggelar DPS Dividend Tunai. Dan saatnya kita akan menyimak pemukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa Asia di Bukamix. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,74% di level 38.360,7. Kemudian STI Singapura menguat 0,11% di 3.307,23. Dan Kospi Korea dibuka melemah 0,09% di level 2.724,71. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat pagi hari ini di 19.115,06 menguat 0,8%. Terima kasih telah menonton!